Buya Yahya menjawab Bikramai telah bergabung kembali satu penelpon Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawatnya Ibu Dengan Ibu siapa? Dari mana? Dari Hamba Allah di Indonesia Di? Di mana? Dari mana Ibu? Dari Hamba Allah di Sumatera Sumatera, baik silahkan Baik Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Allah selalu melindungi Buya Yahya dan keluarga tercinta Amin Amin Buya saya mau bertanya Saya sudah berumah tangga kurang lebih 12 tahun 20 12 tahun Baik Dan Suaranya hilang Ya Buya? Ya baru jelas ya Di mana 12 tahun terus? Mungkin sekitar 11 tahunnya Ya Itu Saya banyak berbohong dengan Suami saya Dalam hal apa ini? Mohon maaf Berbohong dalam hal apa? Berbohongnya Jadi saya dulu menikah itu Tidak ada rasa cinta Tidak ada? Tidak ada rasa cinta Di waktu menikah Tidak ada rasa cinta Tidak ada? Dan Saya sering berbohong dengan suami Saya sering Teleponan dengan laki-laki lain Dan Di waktu Tahun 2012 Sebentar 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 Saya tutup dulu Sebentar saya Jangan bicara dulu Jika Saya faham Saya faham Masalah bohong terus Setelah itu Kalau kebohongan Misalnya Pernah punya dosa kepada Allah Memang tidak perlu bercerita kepada suami Jangan dilanjut Kami tidak ingin Anda membuka app Anda di sini Kami tidak ingin Anda membuka app Anda di sini Anda cerita terus Lanjutkan Tapi kalau bicara tentang masa lalu Anda yang jelek Khawatir ada yang mengenal identitas Anda nanti Iya Dan saya pernah 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 Melakukan dosa Itu Kalau saya jujur Baik Sudah Cukup Saya faham Faham ya Cukup Cukup Kalau jujur Sama suami saya Saya takut Ibu saya malu Itu Saya bagaimana Baik Baik Saya faham Baik Baik Jadi saya ingin Saya ingin jujur Karena saya salah dengan suami Saya pernah bohong sama suami Saya ingin jujur sama beliau Baik Apapun kata beliau akan terima Baik Nanti bagaimana dengan bapak ibu saya Pasti akan malu Saya bingung Saya ingin jujur Baik Cukup Saya faham Baik Jadi saya mohon Penjelasan dari ibu ya Baiknya saya bagaimana Baik Cukup Ya Cukup Baik Dengar baik-baik Kumsalamualaikum Dengar baik-baik Siapa yang tidak pernah punya kesalahan Semua dari kita punya kesalahan Tapi orang yang hebat adalah Di saat bersalah Dia bertobat dan menyesali Kami tidak ingin Tahu Kebohongan anda dalam hal apa Yang anda anggap bersalah dengan suami Dalam hal apa Kami tidak ingin tahu itu Kalau kebohongan anda misalnya Anda tidak berterus terang tentang Masa lalu anda yang kotor Yang jelek mungkin Mohon maaf Mungkin pernah urusan dengan laki-laki Dan sebagainya Atau apa Maka katailah Justru itu Tidak boleh anda ceritakan Berterus terang tentang Itu semuanya Tidak boleh malahan Kalau anda tobat Justru tobat anda adalah Anda berhenti Daripada kejahatan itu Dan anda diam Tidak ceritakan kepada siapapun Termasuk kepada suami Dan tinggal sekarang Anda menyesali itu semuanya Mengabdilah kepada suami Dengan benar dan baik Yang lalu berlalu Tidak usah bercerita kepada suami Itu akan menjadi sebab Jangan Sok jadi pahlawan Apapun yang akan dilakukan suami Tidak begitu caranya Anda punya anak mungkin Akan terendahkan anak-anak anda Kalau memang anda pernah melakukan Kehidaan misalnya waktu itu Atau anda berkhianat Cukup tutup Masalah itu Ngadu kepada Allah Mohon ampun kepada Allah Tidak perlu Anda berterus terang kepada suami Ganti dengan pengabdian yang lebih Kepasrahan yang lebih Biarpun anda tidak punya cinta Penyesalan anda Anda punya Tuhan Allah Yang melihat anda Selesai Jangan ceritakan Bagaimana siapapun Dari bangsa manusia Ibunda anda akan Tenang ayah anda Tenang suami anda Tenang Karena anda tidak menjadi wanita bodoh Wanita bodoh yang terus terang Seolah-olah itu adalah Karena suaminya sangat baik Tersanyung dia Sehingga dia bercerita Masa lalunya yang buruk Maka dia kebodohan Maka yang rugi siapa? Dia bisa saja setelah itu Dihinakan oleh suami Dan anak pun akan jadi benci Makanya mengaji itu penting Belajar itu penting Ada hal-hal yang tidak boleh diceritakan Mungkin anda banyak bohong dulu Misalnya Anda berbohong dalam banyak hal Selagi itu urusan dosa kepada Allah Bukan dianggap sebagai Bukan harus anda berterserang Kecuali Bahkan misalnya Kalau anda pernah mengambil Uang suami anda Ya sebisa mungkin anda bayar Nanti diam-diam Anda tabungkan Tabungkan Nanti sudah banyak Bang Ini adalah Uangmu Saya tabung Begitu saja Tidak usah ngomong bang Waktu awal pernikahan Saya nyuri duitmu 3 juta Kemudian tahun berikutnya 6 juta Jadi gitu Pantesan Tidak usah ngomong Tidak usah berterserang Kalau anda mencuri Cukup anda menabung Setelah sesuai dengan nilai Yang pernah anda ambil Anda sampaikan bank Selama ini saya mencoba Untuk menabung Ini bank uangnya Dapat 50 juta Kaget suami anda Anda tobat Suami anda tambah sayang kepada anda Ditambungkan Padahal itu uang yang anda curi Ini kalau anda mencuri Kalau dosa dengan Allah Misalnya berzina Melakukan kehinaan Tidak usah cerita Cukup pengabdian kepada suami Apalagi kebohongan Makanya tobat sendiri Ada ilmunya Kalau ada pakai ilmu Ngaco nanti Berantakan rumah tangga Hancur Akan dihinakan oleh keluarga Termasuk mencuri Beliknya suami Tak tuanya malah terus terang Suaminya tambah marah Dasar kau Perempuan gak bisa Tidak tahu diri Sudah dikasih nafakat Cukup mencuri Untuk apa Habis semuanya Maka ada ilmunya Ngaji itu penting Belajar itu penting Agar semuanya indah Di sisi lain Kita pun jangan Gampang suudan Kepada pasangan Ada orang suudan Menganggap pasangannya itu Adalah suka berbohong Karena apa Menuduh Sampai ada satu orang Menuduh istrinya Dia melakukan yang Enggak Enggak Na'udhuillah Ini adalah kehinaan juga Sudah istrinya baik-baik Dianggap melakukan yang Enggak Enggak Gak boleh Kita gak boleh suudan Kepada siapapun Di sisi lain Kalau kita melakukan Kesalahan Dilihat Cara bertobatnya Harus ada Ada ilmunya Kalau bertobat kepada Allah Cukup Jangan cerita kepada Siapapun dari Bangsa manusia Kalau bertobat kepada manusia Kalau mengambil uang Dikembalikan dengan Sembunyi Dengan halus Supaya mereka tidak Tidak merasa Marah dengan kita Nanti Karena mengetahui Bahasanya Dia telah kita Ambil uangnya Misalnya Seperti yang kami Ceritakan tadi Ini InsyaAllah Jadi Dengan cara anda Dengar ini Omongan kami InsyaAllah rumah anda Akan tetap indah Orang tua anda Baik dengan anda Dan dekatlah anda Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa Allah Alam bisawab